Hai Loh Tuf Hai Loh Tuf Dalam Sekarang Keputus Keputus Halo Pura pecinta Battletroo Davos dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay Dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong Dengan perjalanan dari Mang Hoian Goy lah gak usah pake lama-lama lagi Kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan perjalanan bersama dengan Wuzan Di dalam perjalanan ini Wuzan benar-benar sangat pemasaran dengan sosok Xiaoyan yang berada di hadapannya Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini ingin bertanya kepada Tuhan Sebelum dari mengdan apakah Tuhan sudah membunuh dua makhluk keabadian lainnya dari istana pemburu dewa Xiaoyan pada saat ini tidak menghindari pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Wuzan Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan sebuah batu giyok pada saat ini muncul Begitu batu giyok ini dibuka terlihat ada tiga tetes darah keabadian berwarna emas Xiaoyan pun segera berkata bahwa termasuk dengan mengdan maka Xiaoyan telah mengumpulkan tiga di antaranya Mata Wuzan pada saat ini membelalak ketika ia menatap ke arah botol giyok di tangan Xiaoyan Wuzan tanpa sadar bergumam mungkinkah tiga tetes esensi darah keabadian ini semuanya dihasilkan oleh para pemburu dewa Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapaknya sementara mengdan pada saat ini hanya bisa terdiam Sesaat kemudian setelah terlihat agak berfikir mengdan pada akhirnya kembali bertanya apakah Tuhan memiliki dendam kepada para pemburu dewa Xiaoyan menatap ke arah esensi darah keabadian di botol batu giyok dan pada saat ini segera mencubit lagunya Sesaat kemudian Xiaoyan pun segera menggelengkan kelapaknya dan menjelaskan bahwa Xiaoyan berasal dari dunia esensi Jawaban ini seketika membuat tubuh dari Wuzan terguncang Seluruh wajahnya pada saat ini berubah ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dan terdiam beberapa saat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terkejut melihat ekspresi Wuzan yang terlihat pucat Xiaoyan pada akhirnya bertanya mengapa tidak ada orang lain yang berasal dari dunia esensi di alam Zohan Yin ini Wuzan pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya menjawab bahwa sebelumnya ada banyak orang yang berasal dari dunia esensi Tetapi pada akhirnya tanpa terkejuali semua orang yang berasal dari dunia esensi benar-benar telah dibantai oleh istana pemburu dewa Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dijelaskan oleh Wuzan Xiaoyan kembali bertanya apakah Wuzan tahu mengapa istana pemburu dewa melakukan hal tersebut Mengapa istana pemburu dewa ini begitu menentang orang-orang dari dunia esensi Wuzan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa ia sesungguhnya tidak tahu alasan spesifiknya Namun ia mendengar bahwa orang yang mengeluarkan perintah ini adalah kepala istana dari istana pemburu dewa bernama Zuchi Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara dengan nada sedikit marah Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin bertemu dengan orang yang bernama Zuchi ini Jika ia memiliki kesempatan maka Xiaoyan akan bertanya langsung kepada Zuchi mengapa ia melakukan hal tersebut Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang waktu pada akhirnya berlalu dalam sekejap mata Kecepatan dari kelinci binyun pada saat ini mulai melambat dan Xiaoyan benar-benar melakukan perjalanan dengan santai Tidak ada halangan apapun setelah Goyan memecahkan formasi yang dimiliki oleh istana pemburu dewa Mereka juga berhasil sampai hanya dengan waktu satu setengah tahun Begitu memasuki kawasan jurang maut tempat tersebut pada saat ini terlihat tertutupi kerikil dalam jumlah besar Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah mereka sudah memasuki jurang maut Wu Zhan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sudah memasuki pinggiran jurang maut Mereka harus berhati-hati karena ada monster mimpi buruk di kedalaman jurang Namun jika mereka beruntung biasanya mereka tidak akan bertemu dengan monster mimpi buruk tingkat raja Xiaoyan menatap ke arah Meng Dan yang matanya tampak terlihat waspada dan segera bertanya Apakah monster mimpi buruk tingkat raja ini sebanding dengan seorang tingkat keabadian Wu Zhan menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa setidaknya mereka dianggap sebagai dogat bintang delapan atau bahkan sembilan Xiaoyan mau tidak mau sedikit nyengir sebelum akhirnya berbicara dengan nada bersyanda Xiaoyan bertanya mengapa Wu Zhan yang berada di tingkat keabadian masih takut dengan dogat Wu Zhan pada saat ini tidak menghiraukan perkataan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa binatang mimpi buruk ini tidak memiliki entitas dan sangat sulit untuk diberantas Terlebih lagi jika ia menghabisi satu binatang mimpi buruk ia akan menjadi sasaran banyak binatang mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya Mereka memiliki jumlah yang banyak dan mereka akan berkerumun untuk mencabik-cabik seseorang Oleh karena itu sebaiknya mereka harus lebih berhati-hati setelah memasuki tempat ini Jangan percaya apapun yang ia lihat dengan mudah di tempat ini Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar teriakan sesosok wanita di kejauhan Sosok wanita ini mengarah ke arah Xiaoyan dan meminta tolong Ada banyak pria yang pada saat ini berlari mengejar si wanita dari belakang Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Wu Zhan langsung mengangkat tangannya ke arah si wanita Wu Zhan dengan dingin langsung menghancurkan tubuh si wanita hingga berkeping-keping Sosok-sosok yang berada di belakang yang mengejar si wanita juga pada saat ini seketika terkejut Tanpa banyak bereaksi mereka pada akhirnya segera berbalik dan melesat menghilang dari hadapan Xiaoyan Wu Zhan pada saat ini dengan dingin berkata bahwa seni boneka seperti ini hanya bisa menipu beberapa orang idiot Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam karena Xiaoyan mengetahui bahwa ini adalah boneka yang digerakkan Meskipun ini adalah sosok wanita sungguhan tetapi sosoknya sudah lama mati Ia telah dijadikan boneka sebagai pancingan oleh sosok-sosok yang mengejar sebelumnya Melihat adegan ini Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah lingkungan disini benar-benar sangat kejam Bahkan ada orang yang menggunakan metode seperti itu untuk merampok kekayaan dari orang lain Sementara itu di sisi lain Wu Zhan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus terus bergerak maju Setelah melewati reruntuhan mereka benar-benar akan segera memasuki jurang maut Ini bukan lagi kehampaan tetapi mereka akan segera berhadapan dengan kabut tebal Xiaoyan juga pada akhirnya segera melihat adanya kabut tebal yang mulai muncul di depan mata mereka Xiaoyan lanjut bergumam bahwa kabut ini agak aneh Selain itu kabut ini benar-benar bisa menghalangi kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mendeteksi jarak sekitar 100 meter di sekitar Mendengar hal tersebut Wu Zhan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa kabut ini sesekali akan menghilang dan berubah menjadi lautan Begitu pula sebaliknya sesekali lautan akan berubah menjadi kabut dan menutupi tempat ini Biasanya waktu-waktu seperti ini juga merupakan waktu di mana jurang maut memiliki kondisi paling berbahaya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan memandang ke arah Wu Zhan sebelum akhirnya bertanya Mungkinkah dengan kekuatan keabadian milik Wu Zhan masih ada sesuatu yang pada saat ini perlu ditakuti di jurang maut Wu Zhan menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja akan ada orang kuat yang berada di jurang maut Tetapi ia tidak tahu seberapa kuatkah orang-orang yang bersembunyi di kedalaman kegelapan Oleh karena itu tidak ada salahnya bagi mereka pada saat ini untuk terus berhati-hati Begitu selesai berbicara Wu Zhan pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan Dan segera bertanya apakah tujuan tuan untuk datang ke tempat ini Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang mencari seseorang Wu Zhan terus bertanya apakah itu adalah manusia dan siapakah namanya Mungkin Wu Zhan pernah mendengar namanya dan mereka akan bisa dengan mudah menemukannya Xiaoyan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya tersenyum dan menggaruh kelapanya Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar tidak mengetahui namanya Tetapi jika mereka bisa bertemu Xiaoyan tentu saja akan segera mengenali sosok tersebut Begitu Wu Zhan mendengar hal ini Wu Zhan pada saat ini merasa sedikit esmosi Wu Zhan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang pada saat ini dicari oleh Xiaoyan Wu Zhan pada akhirnya bertanya dengan sedikit ragu Apakah Tuan memiliki ciri-ciri fisik dari sosok tersebut Xiaoyan kembali menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa orang tersebut tidak mengenali Xiaoyan Xiaoyan juga tidak mengenalinya dan mereka berdua sama sekali tidak saling mengenal Xiaoyan juga tidak tahu apakah orang tersebut masih hidup atau tidak Jika ia masih hidup seharusnya ia akan memiliki satu ciri yang sangat terlihat jelas Tubuh dari orang itu sama dengan tubuh Xiaoyan dan tubuhnya benar-benar sangat kuat Wu Zhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata Jika persyaratannya adalah tubuh fisik yang kuat maka cakupannya cukup besar Xiaoyan menghelak nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa jika tidak ada hal lain yang terjadi Seharusnya orang tersebut juga merupakan tubuh keabadian Wu Zhan seketika terkejut karena Xiaoyan adalah tubuh abadian pertama yang pernah dilihat oleh Wu Zhan Ia belum pernah mendengar adanya tubuh tingkat keabadian di jurang maut Namun tentu saja ada banyak jurang yang sangat dalam yang belum pernah ditempati oleh Wu Zhan Mungkin saja ada orang-orang kuat yang diluar nurul dari Wu Zhan Wu Zhan pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa Wu Zhan tidak yakin apakah ada orang dengan tubuh keabadian di dalam jurang maut Tetapi meskipun begitu mereka dapat menemukan sebuah pulau dan mencari seseorang untuk menanyakannya Tetapi meskipun begitu pulau-pulau di jurang maut ini mengambang Tidak ada lokasi pasti sama sekali Oleh karena itu meskipun mereka memiliki peta hal tersebut benar-benar tidak ada gunanya Satu-satunya cara pada saat ini adalah mereka menangkap seseorang dan menanyakan mengenai lokasi tersebut Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan Sesaat kemudian Xiao Yan segera melirik ke arah satu arah dan Wu Zhan segera mengikuti pandangan Xiao Yan Tidak ada seorang pun yang terlihat dikabut tebal Namun Xiao Yan segera berkata akan ada seseorang yang pada saat ini mendekat Wu Zhan pada saat ini mengerutkan kening dan terlihat bingung Tetapi sesaat kemudian ada siulan yang mencapai telinga Wu Zhan sebelum akhirnya tiga sosok hitam seketika muncul Salah seorang di antara sosok tersebut segera berteriak bahwa sepertinya mereka baru saja memasuki jurang maut Jika mereka tidak ingin dipersulit maka mereka pada saat ini bisa menyerahkan 50 miliar pil orijin dewa Setelah sosok tersebut berbicara aura Wu Zhan pada saat ini tiba-tiba mulai menyebar Tekanan kuat tingkat keabadian yang sangat luar binasa dalam sekejap menekan ketiga sosok tersebut Sosok-sosok ini seketika berlutut serempak tanpa bisa berkata sepatah katapun Wu Zhan juga pada saat ini menyerang dengan kedua telapak tangannya dan langsung menghabisi dua di antara mereka Satu sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa gemetar dan pucat Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menyangka bahwa Wu Zhan akan melakukan pembantaian dengan begitu tegas Terlebih lagi yang terkuat dari orang-orang ini hanyalah Dogat Bintang 5 Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka akan bisa menahan lesatan telapak tangan Wu Zhan Sementara itu Wu Zhan pada saat ini telah menanyakan informasi yang mereka perlukan kepada si pria Si pria pun segera berkata bahwa mereka harus pergi 500 mil ke timur dan pulau Suwanlei ada di sana Baru saja si pria menyelesaikan perkataannya pada saat ini sosoknya benar-benar langsung dipukuli berkeping-keping oleh Wu Zhan Wu Zhan lanjut menoleh ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Wu Zhan khawatir ketiga orang ini hanyalah umpan untuk mengetes sosok-sosok yang baru saja datang ke jurang maut Mendengar perkataan Wu Zhan, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk tetapi mata Xiao Yan dipenuhi dengan rasa sedikit tidak senang Wu Zhan segera melihat ekspresi ketidaksenangan Xiao Yan ini dan sosoknya tersenyum pahit Wu Zhan lanjut berkata bahwa jika mereka tidak membunuh dengan tegas di jurang maut Hal tersebut hanya akan merugikan mereka di masa depan Xiao Yan pada saat ini berkata perlahan bahwa Xiao Yan tidak senang karena Wu Zhan telah menghancurkan cincin penyimpanan ketiga orang tersebut Wu Zhan kembali tertegun di tempat dan matanya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keanehan Tanpa diduga Xiao Yan benar-benar giroh, maruk, rakus dan masih menginginkan cincin dogat bintang 5 Melihat ekspresi Wu Zhan ini Xiao Yan segera berkata bahwa meskipun Wu Zhan abadi Xiao Yan ingin memberitahu Wu Zhan bahwa ia jangan meremehkan hal-hal kecil di hadapannya Seberapapun kecil harta tersebut jika dikumpulkan maka itu akan menjadi semakin besar Wu Zhan pada saat ini hanya bisa nyengir kering dan sedikit menghelak nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Pada akhirnya keduanya segera melesat menuju ke tempat yang telah mereka rencanakan Sementara itu di kedalaman kabut pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang berkumpul Mereka mengenakan jubah berwarna senada dengan kabut hingga sulit untuk bisa membedakan mereka dengan kabut Salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada pemimpin mereka apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Pemimpin tersebut segera berkata bahwa kekuatan orang ini masih belum diketahui Selain itu metode mereka juga setidaknya menunjukkan bahwa mereka adalah dogat bintang 8 Sebaiknya mereka mengikuti orang-orang ini dulu dari kejauhan dan mengamati apa yang mereka inginkan Semua orang pada saat ini mengangguk dan segera melesat sambil mengatur jarak sejauh 100 meter Sementara itu Xiao Yan segera menyadari hal tersebut dan berkata kepada Wu Zhan bahwa ada sekitar 7 atau 8 orang di belakang mereka Orang-orang ini telah mengikuti mereka selama beberapa waktu Tetapi meskipun begitu yang terkuat di antara mereka tampaknya hanyalah dogat bintang 8 Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wu Zhan pada saat ini menoleh dan bersiap untuk melakukan pembantaian Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah benua terabung pada saat ini tiba-tiba muncul di tengah kabut tebal Benua tersebut memiliki bentuk yang aneh dan tampak seperti sambaran petir Secerca cahaya pada saat ini melintas di mata Wu Zhan Bagaimanapun tempat ini menyimpan banyak kenangan bagi Wu Zhan dan Wu Zhan segera bergumam bahwa ini adalah pulau Xuan Lei Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata kepada Wu Zhan bahwa orang-orang yang mengikuti ini bukanlah ancaman Oleh karena itu sebaiknya mereka pergi terlebih dahulu ke pulau tersebut Begitu Wu Zhan mendengar hal ini niat membunuh Wu Zhan juga pada saat ini agak tertahan Dan sosoknya pada saat ini segera melesat bersama dengan Xiao Yan Tetapi jika orang-orang ini mengikuti mereka ke pulau maka Wu Zhan tidak akan keberatan untuk menghabisi mereka Pada akhirnya sosok Xiao Yan dan yang lainnya segera mendekati pulau tetapi sebelum mendarat Wu Zhan pada saat ini segera menghentikan Xiao Yan dan mulai berbicara Wu Zhan berkata bahwa ada banyak orang di pulau tersebut yang menderita penyakit aneh Wu Zhan adalah salah satunya dan jika bisa tuan jangan menghancurkan pulau ini Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa sejauh ini Wu Zhan lah yang telah menghabisi semua orang di sepanjang jalan Wu Zhan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Sesaat kemudian Wu Zhan bertanya bukankah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ingin tuan bunuh Xiao Yan pada saat ini mengangkat bahu dan berkata bahwa itu jelas-jelas niat dari Wu Zhan Meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa tetapi Wu Zhan bertindak dengan sendirian Wu Zhan pada saat ini benar-benar merasa kesal mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Bagaimanapun Wu Zhan berinisiatif setelah melihat reaksi dari Xiao Yan Namun Wu Zhan hanya bisa tersenyum pahit karena Wu Zhan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun kepada Xiao Yan Kelompok Xiao Yan pun semakin mendekat dengan pulau dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini terkejut Xiao Yan awalnya mengira bahwa ada kekurangan sumber energi di tempat ini Namun ternyata Xiao Yan bisa merasakan ada kekuatan dan sumber energi yang sangat kuat di tempat tersebut Xiao Yan dengan bingung pada akhirnya segera menatap ke sekitar Xiao Yan lanjut bergumam bahwa ada begitu banyak sumber energi di tempat ini Tetapi mengapa orang-orang masih begitu kejam dengan melakukan perampokan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wu Zhan pada saat ini sedikit berdiam dan memerintahkan Xiao Yan untuk berhenti Selanjutnya Wu Zhan memandangi daratan yang terdiri dari banyak gua Wu Zhan lanjut menjelaskan bahwa ia khawatir tidak ada lagi orang yang hidup di tempat ini Racun pemakan jiwa di tempat ini juga seratus kali lebih kuat dan Wu Zhan khawatir semua orang telah tertular dan mokat Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera kembali pergi Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan, Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan khawatir sudah terlambat bagi mereka untuk pergi Wu Zhan pada saat ini seketika mengerutkan kening dan sosoknya pada akhirnya bisa melihat beberapa sosok kuat muncul di belakang Sosok-sosok ini semuanya tampak terlihat aneh dengan mata yang terlihat menyala Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening melihat sosok-sosok tubuh yang terlihat seperti tergulai Sosok-sosok ini meraung keluar dari gua mengelurkan telapak tangan mereka seolah-olah ingin menyeret Xiao Yan dan Wu Zhan ke pulau Xuan Lei Sosok-sosok yang mengikuti Xiao Yan di udara juga pada saat ini bergumam bahwa jika mereka berani pergi ke pulau Xuan Lei Dihawatirkan mereka tidak akan bisa keluar sama sekali Di sisi lain kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini merasakan adanya keanehan Xiao Yan pun segera bertanya kepada Goyan apakah ada formasi di pulau ini Sementara itu di sisi lain Wu Zhan tampak sibuk mengeluarkan busur dan melesatkan anak panah berwarna emas Setiap kali sosok-sosok ini terkena panah emas mereka akan langsung hancur berhamburan Sementara itu Goyan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sesungguhnya ini dapat dikatakan memang sebuah formasi Tetapi jika diperhatikan lebih jauh tampaknya formasi ini juga jauh lebih besar Singkatnya tempat di pulau ini merupakan sebuah altar dari formasi Pulau ini hanyalah bagian yang digunakan untuk membentuk formasi besar Xiao Yan pada akhirnya terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat pergi Xiao Yan berkata kepada Wu Zhan bahwa mereka pada saat ini harus pergi Wu Zhan pada akhirnya seketika melesatkan serangan kuat dan berhasil melarikan diri Namun baru saja mereka melangkah ke dalam kabut Tiba-tiba Wu Zhan membeku dan melihat ke bawah ketika pergelangan kakinya terkunci oleh rantai hitam Wu Zhan segera tanpa banyak bicara mengeluarkan kekuatan keabadian yang kuat menghancurkan rantai tersebut Xiao Yan dan Wu Zhan pada akhirnya segera terapung di atas pulau dan melihat ke arah pulau yang berada di bawah mereka Wu Zhan pada saat ini terdiam dan bergumam bahwa semua orang yang berada di sini tidak memiliki jiwa Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa pulau ini adalah sebuah altar Wu Zhan seketika terkejut dan memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan heran Sementara itu Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa sepertinya ada lebih dari satu altar yang pada akhirnya membentuk sebuah formasi besar Tetapi hal tersebut masih belum bisa dipastikan oleh karena itu mereka harus menangkap orang-orang yang berada di belakang untuk mendapatkan informasi Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wu Zhan pada akhirnya mengangguk dan seketika menoleh ke arah orang-orang yang mengikuti mereka Melihat hal ini sosok-sosok yang bersembunyi dikabut seketika melesat untuk melarikan diri secepat mungkin Namun di hadapan Wu Zhan pelarian mereka benar-benar tidak ada artinya Wu Zhan menyerang dengan ganas dan menghabisi mereka yang mencoba untuk melarikan diri Sementara itu pemimpin dari kelompok ini memutuskan untuk tidak melarikan diri dan sosoknya terdiam berkeringat deras Sosoknya tiba-tiba berlutut di hadapan Wu Zhan setelah melihat semua rekannya yang benar-benar mokat Pria ini segera menyadari bahwa Wu Zhan ternyata bukan lalu agak bintang delapan Melainkan seorang di tingkat keabadian Wu Zhan pada saat ini seketika membawa pria tersebut dan menghadap ke arah Xiao Yan Wu Zhan juga pada saat ini melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya Wu Zhan telah mengambil pelajaran dari masa lalu dan sosoknya mengumpulkan cincin penyimpanan sebelum menghancurkan tubuh musuh-musuhnya Jika Wu Zhan tidak melakukan hal tersebut tentu saja Xiao Yan akan ngoceh-ngoceh lagi Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa senang setelah menerima beberapa cincin penyimpanan dari Wu Zhan Selanjutnya Wu Zhan segera bertanya dengan suara marah ke arah si pria Wu Zhan bertanya siapakah yang mengirimnya untuk mengikuti kelompok Wu Zhan Si pria menundukkan kelapanya dan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada yang mengirim mereka Mereka nyala orang-orang terakhir yang tersisa di jurang maut dan mereka semua tidak berdaya Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa di tempat ini tidak kekurangan sumber energi Oleh karena itu mengapa mereka melakukan perampokan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si pria segera berkata Sepertinya ini adalah pertama kalinya Tuhan memasuki jurang maut Sesungguhnya memang tidak ada kekurangan orijin kayak di jurang maut dan bahkan bisa dikatakan berlebihan Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya jika begitu permasalahannya mengapa mereka masih melakukan perampokan Mendengar apa yang dijelaskan oleh si pria Wu Zhan sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai bergumam Bahwa sepertinya ini disebabkan oleh klan pemakan jiwa Pria itu memandang ke arah Wu Zhan dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya mengangguk dengan berat Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa setiap orang harus menyerahkan jiwa dogat dalam waktu 100 tahun Jika tidak maka mereka hanya bisa mengorbankan jiwa mereka sendiri untuk pengorbanan Bersamaan dengan penjelasan tersebut yang terdengar pada saat ini sebuah suara datang dari kejauhan di dalam kabut tebal Baik ekspresi si pria maupun Wu Zhan pada saat ini berubah mendengar gemuruh suara tersebut Si pria pun segera berkata bahwa orang-orang ini telah datang dan mereka harus segera pergi Mata pria itu bergetar dan ekspresi ketakutan di wajahnya tampak lebih menakutkan jika dibandingkan dengan ia yang melihat Wu Zhan Sementara itu Wu Zhan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan agar tuan jangan melepaskan kekuatan spiritual Semakin kuat kekuatan spiritual maka mereka akan semakin bisa merasakannya Xiaoyan pun seketika menahan kekuatan spiritualnya dan Xiaoyan melihat bayangan hitam besar muncul dari kabut tebal Sosok ini adalah monster kalajengking besar dengan jeritan tipis yang keluar dari mulutnya Namun yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah sosok yang berdiri di atas kelapa dari kalajengking Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumap mungkinkah ini adalah roh hantu Meskipun jaraknya jauh tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sepasang mata putih tanpa pupil Mereka menatap ke arah sosok yang pada saat ini mendekati pulau Xuanlei Sosok-sosok yang berada di pulau Xuanlei juga pada saat ini segera membungkukan tubuh memberikan penghormatan Sementara itu di atas langit sosok tersebut pada saat ini membuka mulutnya Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pulau Xuanlei Jiwa-jiwa ini segera berkumpul ke arahnya sebelum akhirnya ditelan oleh sosok tersebut Sesaat kemudian begitu selesai menyerap jiwa Alice dari sosok tersebut tiba-tiba berkerut seolah-olah ia tampak tidak puas dengan jumlah jiwa yang sedikit Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan ketika sosoknya bertanya apakah mereka telah mempersembahkan korban yang cukup Selain itu apakah ada di antara mereka yang belum melakukan pengorbanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!